Petugas menghentikan sebuah bus di jalur Pantura Patrol, Kabupaten Indramayu. Satu persatu penumpang bus yang terindikasi sebagai korban trafficking yang rencananya akan dibawa ke penampungan di Jakarta, diperiksa oleh petugas. Selain namakan lima perempuan, petugas juga menangkap seorang yang diduga Muncikari. Rencananya, lima perempuan tersebut akan dijadikan wanita penghibur di Riau. Dalam aksinya, Muncikari memberi utang kepada korban sebesar 3 juta rupiah.